This could be us, so back to what I was say This could be us Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama mimin awi Setelah dibawa ke alun-alun sekte abadi Sio Jue dan Yang Bia-Bia pun diintegrasi secara publik Beberapa murid sangat marah karena mereka hampir kehilangan nyawa Hanya karena berselingkuhan dua pengkhianat Untungnya Saudari Junior An-An berdiri dan memikul tugas melawan sekte iblis sendirian Saudari Junior An-An adalah pahlawan sejati bagi mereka Sio Jue pun berkila dan beralasan Kalau Yang Bia-Bia sengaja memanfaatkan kepeduliannya terhadap An-An Jadi dia berpura-pura menjadi An-An dan menipu Sio Jue Master sekte pun bertanya kepada An-An Apakah yang dia katakan itu benar? Sio Jue juga menjelaskan totem iblis yang ada di tubuhnya Sio Jue sangat shock karena tiba-tiba ada totem iblis di dalam tubuhnya Dia pun Pergilah kalau dia bukan mata-mata Dan tidak tahu dari mana Totem ini berasal Siobai sangat familiar dengan adegan ini Karena sebelumnya Bos mengalami Kejadian ini Namun sekarang Berdakwaknya sedang berubah Siobai pun menuduh Siobai yang menaruh Totem iblis pada tubuhnya Karena Siang Pia Pia tidak bisa percaya Dia hanya bisa menggalengkan Kepalanya Mengambil pedang milik murid sekte abadi Siobai pun ingin Menapas Siang Pia Pia namun Dihentikan oleh An-An An-An berpikir Kalau masalah ini aneh Jadi mereka harus berpikir Lebih hati-hati dan tidak pantas Menilai terlalu dini Karena Siang Pia Pia belum mengucapkan Sebatang apapun An-An pun berpikir Bagaimana Kalau Dia bertanya kepada Siang Pia Pia Siobai sendiri Berpikir Kalau Siang Pia Pia berbicara Semua reputasinya Akan hancur Karena Apa yang dia lakukan pada Siang Pia Pia Akan terungkap Karena Siang Pia lantas Terus peralasan Kalau Siang Pia Pia adalah Pembelot Setiap presiden Tidak perlu meninggalkan Ucapannya Siang Pia Pia sendiri Akhirnya Menuduh Kalau Siobai yang mengajaknya Berkhianat Jadi Dia terpaksa Membelot Waktu itu Karena Siobai ingin Membunuh Siang Pia Pia Siang Pia Pia Tidak ada lagi Serta kebohongan Yang perlu Dia sembunyikan Dan meminta Master Sekte Untuk memberikan Keadilan untuknya Siobai sangat murka Dan memanggil Siang Pia Pia Dia juga Mengunuskan Pedang Ke Wajah Siang Pia Pia Yang berdiri Di samping Master Sekte Master Sekte Sangat marah Dan meminta Untuk Siobai Menghentikan Omong kosongnya Si Master Sekte Pun mengingat Mengingat Bagaimana Masa kecilnya Dulu Untuk itu Dia sangat kecewa Dan Mulai sekarang Semua Kultivasi Siobai Akan Dihabuskan Dia Dan Dia Tidak Diizinkan Lagi Untuk Tergabung Dengan Sekte Abadi Sampai Selamanya Dihabuskan Dihabuskan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton